Halo guys, balik lagi dengan saya Kamuji Oke, di video kali ini kita akan membahas 3 anime Isekai yang terbaik menurut Kamuji Oke, yang pertama adalah Musoku Tensei Isekai Itarahonki desu Ceritanya, terbunuh saat menyelamatkan orang asing dari kecelakaan di jalan Seorang mate berumur 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Gryan Bayi yang baru lahir Dengan pematahuan pengalaman dan penyelesaian dari kehidupan sebelumnya Rudeus berusaha menjadi kehidupan barunya dalam lebih baik dan tidak ingin memulai kesalahan di masa lalunya Anime ini menceritakan seorang manusia 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Bayi yang baru lahir Dan Rudeus Gryan akan mempunyai seorang guru wanita yang bernama Roxy Migurdia Anime ini mempunyai 2 season Yang season pertama yaitu 2021 Season pertama part 2 2021 juga Dan season keduanya 2023 kemarin Yang kedua Anime Isekai Tensei Shita Slime The Take Hand Anime ini menceritakan seorang bujangan berumur 37 tahun bernama Mikami Pewas tertikam karena melindungi Junior yang sedang memamerkan calon istrinya DJ ini yang telah mati akhirnya terlepas dari kehidupan dunianya Masa lalu yang buruk namun ia mendapatkan kesempatan kedua dan ketika tersadarkan ia telah berada di sebuah dunia lain Uniknya dia disini ia tak menjadi sosok tersatria atau pendekar pedang Namun dia menjadi sosok monster slime yang memiliki kemampuan unik Dan pertualangan di dunia baru pun dimulai Dan dia pun akan bertemu dengan dragon yang bernama Veldora Dan nantinya dia akan menjalin hubungan kontrak bersama Veldora Dan slime ini akan membuat perdesaan monster Dan anime slime isekai ini mempunyai dua season Season pertama 2018 Season kedua 2021 Season 2 part 2 2021 juga Anime terakhir, anime terbaik Menurut Kak Moji adalah ReZero Hajime isekai saikatsu Anime ini menceritakan seorang murid SMA yang bernama Sobaru dipanggil ke dunia lain Dan tidak ada tanda-tanda siapapun orang telah memanggilnya Terlebih lagi situasinya semakin berlaku saat ia diserang Jadi Sobaru ini sedang belanja di toko Lalu dipanggil ke dunia lain Yaitu isekai Tiba-tiba si Sobaru ini diserang Dan diselamatkan oleh seorang gadis dan kucing perinya Dan Sobaru pun akan jatuh cinta nantinya Bertemu dengan gadis berambut perak itu Dan Sobaru pun akan selalu berusaha menyelamatkan gadis tersebut Soalnya nanti gadis itu pun akan mati, mati, dan mati Dan Sobaru pun akan ikut mati dan hidup lagi Untuk menyelamatkan wanita tersebut Nah itulah dia 3 anime isekai terbaik menurut Kak Maulzi Menurut kalian anime isekai apa yang terbaik? Coba komen di kolom komentar Dan see you next time di video anime selanjutnya Selamat menikmati